Intro Hai adik-adik Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang sinyal telepon seluler dan wifi. Adik-adik Sobat Eksis, saat ini internet merupakan salah satu hal yang sering kita gunakan. Mulai dari menonton video di Youtube hingga mencari informasi. Namun, pernahkah kalian menunggu lama saat video diputar? Atau pernahkah kalian menunggu lama saat internet digunakan? Lama dan cepat saat menggunakan internet itu dipengaruhi salah satunya oleh sinyal. Nah, sinyal dapat ditunjukkan pada gawai yang kita gunakan seperti komputer, telepon seluler, hingga laptop. Namun, apa itu sinyal? Nah, agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, agar gawai yang kita gunakan seperti komputer, telepon seluler, dan laptop dapat digunakan untuk berkomunikasi dan mencari informasi melalui internet, maka dibutuhkan suatu hal yang bernama sinyal. Nah, sinyal itu ditunjukkan dalam bentuk simbol dalam gawai-gawai yang kita gunakan, yang mana simbol tersebut menunjukkan sinyal dan kekuatannya. Nah, simbol sendiri adalah suatu tanda yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Namun, bagaimana ya bentuk simbol sinyal itu sendiri? Kalian perhatikan dua simbol ini. Apakah kalian pernah melihat simbol ini? Simbol ini pasti pernah kalian lihat di komputer maupun telepon seluler. Namun, apa perbedaannya? Dua simbol tersebut merupakan simbol sinyal. Simbol ini merupakan simbol sinyal telepon seluler. Simbol tersebut menunjukkan kekuatan sinyal telepon seluler. Sedangkan, simbol ini adalah simbol sinyal Wi-Fi. Wi-Fi menyambungkan gawai seperti komputer dan laptop ke jaringan internet. Tak hanya itu, ponsel pintar juga dapat disambungkan dengan internet menggunakan Wi-Fi. Adik-adik sobat eksis, sinyal pada telepon seluler dan Wi-Fi akan sangat mempengaruhi kualitas jaringan komunikasi dan jaringan internet. Nah, apabila sinyal itu kuat, maka kualitas jaringan komunikasi dan jaringan internet akan sangat lancar dan cepat digunakan. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal itu lemah, maka jaringan komunikasi dan jaringan internet akan terganggu. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak cerita teman kita berikut ini. Halo, nama ku Rara. Ayahku bekerja di luar kota. Aku sering menelpon ayahku dengan telepon seluler. Namun, suatu hari, suara ayahku di telepon seluler terdengar putus-putus dan tidak jernih. Hmm, apa yang mempengaruhinya ya? Benar sekali teman-teman, sinyal pada telepon seluler sedang lemah, sehingga suara tidak terdengar dengan baik. Lalu, karena sinyal telepon sedang lemah, aku memutuskan saluran telepon ayahku dan bermain laptop. Aku menonton video di internet melalui gawai yang aku gunakan, yaitu laptop. Namun, tiba-tiba video terhenti lama sekali. Aku bingung. Namun, teringat kata guruku bahwa sinyal wifi yang lemah akan mempengaruhi internet. Ternyata benar, sinyal wifi sedang lemah, sehingga aku tidak bisa menonton video dengan baik. Adik-adik sahabat eksis, apabila sinyal jaringan telepon seluler dan wifi menunjukkan simbol seperti ini, maka hal ini menunjukkan sinyal sedang lemah. Nah, hal ini bisa dikarenakan kalian jauh dari pemancar jaringan telepon seluler dan jaringan internet. Hal ini bisa juga dikarenakan cuaca sedang buruk yang mengganggu kinerja pemancar jaringan telepon seluler dan jaringan internet. Namun, apabila kalian melihat simbol sinyal seperti ini, maka kalian tidak bisa menggunakan internet sama sekali untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Nah, itulah tadi materi tentang sinyal telepon seluler dan wifi. Semoga dengan materi ini, adik-adik semakin bertambah paham ya. Cukup sekian dulu penjelasan dari Kaela. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih, semoga bermanfaat.